Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Asya Chandra Lestari saya akan membuat video tutorial mengenai ikan pari dengan menggunakan 3D Max pertama-tama smooth plus highlight nya kita tambahkan dengan aged face yang kedua kita bikin sebuah box ukurannya bisa diperbesar length shape nya kita ubah menjadi 3 width shape nya juga kita ubah menjadi 3 width shape nya kita ubah menjadi 3 sudah itu kita pilih select and move klik kanan convert to editable poly setelah itu kita vertex kita T untuk jarak dari atas kita keatas kan sesudah di select kita kembalikan ke bentuk semula lalu kita poligon sebelah kiri kanan sisakan satu kotak di bagian bawah sudah itu kita bevel setting kita kembalikan ke bentuk semula lalu kita ubah menjadi 4D Max ini kita bevelaskan 250 saat ini kita pelajari dan 2D Max kita want髒 kenapa kita ubah menjadi 4D Max yang kemudian kita pilih kita lalu di sering kita pilih Apa yang baik kita bisa kilih kita pilih apa yang boleh diti kita akan meliki kita pilih apa yang perlu diperoleh Kita befa lagi. Kita bikin ekornya. Setelah itu, kita bikin sirip kanan-kiri. Kita bevel. Setelah itu, kita verteks kembali. Kita seleksi. Setelah itu, kita edge. Kita ring. Kita connect. Kita ubah segmennya menjadi 5. Sama yang sirip kanannya, kita ubah segmennya menjadi 5. Ekornya juga sama. Kita ring terlebih dahulu. Segmennya juga menjadi 5. Setelah itu, kita mesh mode. Interationnya kita ubah menjadi 2. Kita kembalikan menjadi... Kita kembali ke mesh select. Kita pilih vertex. Kita seleksi. Use collection-nya. Kita wave. Amplitude-nya 10. Amplitude 1-nya 10. Amplitude 2-nya 10 juga. Wave flag-nya kita kasih 150. Setelah itu, kita auto-key sampai 100. Pace-nya kita ganti menjadi 10. Auto-key matikan. Kita lihat hasilnya. Setelah sudah kita lihat hasilnya, kita curve editor. Kita perbesar. Modif object-nya. Kita pilih wave. Wave-nya kita select. Kita seleksi. Kita luruskan. Close. Setelah itu, Sirip kanannya kita sama seperti tadi. Lalu, kita mesh select kembali. Kita vertex. Use con soft selection-nya. Kita aktifkan. Kita seleksi. Kita wave. Amplitude 1-nya kita ganti menjadi 10. Amplitude 2-nya sama 10. Wave flag-nya 150. Setelah itu, auto-key-nya kita aktifkan. Kita ubah menjadi 100. Space-nya kita ubah menjadi 10. Auto-key matikan. Sudah. Kita curve editor kembali. Modif object. Wave. Yang kedua yang paling atas. Kita seleksi. Kita luruskan. Setelah itu, ekornya. Kita seleksi. Kembali. Vertex. Use of selection. Kita seleksi. Fall off-nya. Sampai 48.008. Setelah itu. Kita wave. Amplitude 1-nya 10. Amplitude 2-nya 10. Wave flag-nya 150. Wave flag-nya 150. Auto-key-nya kita aktifkan kembali. Sampai 100. Base-nya kita ganti menjadi 10. Auto-key matikan. Wih. Kenali.. Kita Percy... - Ajat. Udah. Tunggu. Cementa itu. Tunggu. Tunggu. Episode. Tunggu. Inilah hasil terakhir saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh